Animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya berfokus pada penanyangan di dalam negeri saja Mungkin juga sangat konsisten dalam memasterkan animasi-animasi buatan mereka ke berbagai negara Tapi setiap animasi buatan mereka yang sukses pasti selalu bisa sampai ke berbagai negara lain Iya benar Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman semua, semoga sehat selalu ya dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini aku mau melanjutkan dikuasai dari teman-teman semua Bagaimana industri animasi Malaysia bisa sangat sukses? Langsung saja kita nonton videonya Bagaimana industri animasi Malaysia bisa sangat sukses? Dari portal animasi tentunya Kita nonton videonya Oke, sebelum membahas alasan kenapa dunia animasi Malaysia bisa sangat sukses Alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu perjalanan dari perkembangan dunia animasi dari negara Malaysia Oke Nah kalau ngomongin soal industri animasi di negara Malaysia Bisa dibilang ini merupakan salah satu industri yang sudah ada sejak lama Pada tahun 1970-an, Malaysia berhasil membuat sebuah animasi pendek yang berjudul Hikayat Sang Kacil Nah sejak saat itu, perkembangan dari industri ini terus berkembang dengan cukup konsisten Hingga pada tahun 1997, negara Malaysia merilis sebuah serial animasi yang berjudul Kampung Boy Animasi ini sendiri menceritakan keseharian dari anak-anak Melayu Dan merupakan adaptasi dari sebuah grafik novel dengan judul yang sama Nah menurut berbagai sumber yang sudah gue lihat, serial Kampung Boy merupakan animasi buatan Malaysia yang cukup terkenal dan bisa dibilang sangat sukses pada masanya Hal ini dikarenakan serial ini berhasil ditayangkan di berbagai negara hingga bahkan sampai di negara-negara barat Setelah perilisan serial tersebut, negara Malaysia masih belum memproduksi serial lain yang bisa sesukses animasi Kampung Boy Hingga pada tahun 2006, Malaysia akhirnya memproduksi sebuah animasi yang juga berhasil ditayangkan di berbagai negara yaitu Bola Kampung Nah meskipun penyebaran animasi ini tidak semaksif serial Kampung Boy Tapi setidaknya, animasi ini bisa dibilang sangat sukses hingga masih dikenal oleh para penontonnya hingga saat ini Nah satu hal yang membuat serial ini sangat dikenal oleh banyak orang adalah karena serial ini berhasil ditayangkan di saluran Disney Channel Yes, kalian gak salah dengar, sebuah serial lokal dengan budget dan kualitas yang seadanya dapat ditayangkan di saluran besar ini Nah tidak lama setelah perilisan Kampung Boy, Malaysia kembali lagi merilis sebuah animasi yang bahkan kali ini berhasil membuat industri ini menjadi sangat besar dan sangat dikenal oleh banyak orang Yaitu Upin & Ipin yang rilis pada tahun 2007 Upin & Ipin Menemani hari-hariku Untuk hiburan anak-anak pada bulan puasa menjadi sebuah karya yang sangat terkenal, sangat sukses dan berpengaruh dalam perkembangan industri animasi di negara Malaysia Tidak hanya animasi ini berhasil tayang di berbagai negara Namun sejak Upin & Ipin rilis, negara Malaysia mulai konsisten dalam memproduksi animasi dengan kualitas yang sangat bagus dan fenomenal Seperti contohnya adalah Boboiboy pada zaman dahulu, Ejen Ali, dan paling terbaru adalah Mekamato Oh keren banget, semuanya udah nonton Dan ini adalah sejarah singkat dari perkembangan dunia animasi di negara Malaysia Sekarang kita masuk ke topik utama dari video ini Apa yang membuat industri animasi di Malaysia bisa sangat sukses? Well, salah satu faktor utama yang membuat industri ini bisa sangat maju adalah dukungan pemerintah Yes, bisa dibilang pemerintah Malaysia memiliki peran andil yang sangat besar dalam kemajuan industri ini Seperti yang kita tahu, untuk memproduksi sebuah animasi, sebuah studio pastinya memerlukan biaya yang tidak sedikit Mereka memerlukan perlengkapan dan budget yang cukup besar untuk bisa terus menjalankan proyek-proyek animasi mereka Nah, sebenarnya ada cukup banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk bisa menangani masalah ini Salah satu contohnya yang merupakan faktor eksternal adalah dukungan dari pemerintah Dengan adanya dukungan pemerintah yang bisa berupa dana atau bahkan fasilitas khusus Industri animasi di negara Malaysia dapat berkembang dengan sangat pesat Hal ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada negara Malaysia saja Negara Jepang pun juga mendapatkan perlakuan yang sama Dimana pemerintah mereka sangat peduli terhadap perkembangan animasi dan mereka pun sangat mendukung industri ini Hasilnya adalah negara Jepang kini dikenal sebagai negara penghasil produk animasi atau anime yang paling besar Begitupun juga dengan Malaysia Dengan adanya dukungan dari pemerintah, kini industri animasi di negara mereka terus berkembang hingga menjadi sangat sukses dan dikenal oleh banyak negara Nah, selain dari dukungan pemerintah, faktor lain yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari dukungan orang-orang di Malaysia Beda halnya dengan dukungan pemerintah yang lebih berfokus pada penyediaan dana atau fasilitas Dukungan yang diberikan oleh masyarakat Malaysia lebih ke arah apresiasi dan juga rasa bangga Nah, hal ini memang terlihat sangat sepele dan kecil, tapi percayalah dukungan dari para penonton lokal merupakan salah satu kontribusi yang sangat besar dari perkembangan industri animasi Dengan semakin banyak orang yang mendukung animasi buatan negara mereka sendiri dengan menonton atau bahkan membeli official merch Hal ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa mendanai suatu studio animasi untuk terus menjalankan projek-projek mereka Hal ini sebenarnya juga bisa dilihat dari perkembangan kartun web series seperti Hell of a Bus dan juga Murder Drone Dimana kedua series tersebut sama-sama dibuat oleh studio yang kecil dengan budget seadanya Tapi dikatakan kedua kartun ini memiliki audiens atau fans yang sangat banyak, hal tersebut sudah sangat cukup untuk bisa terus mendanai mereka dalam membuat karya-karya baru Nah, faktor berikutnya yang juga mempengaruhi perkembangan industri animasi ini adalah dari pengembangan intelektual property Seperti yang sudah gue katakan sebelumnya, biaya untuk memproduksi sebuah animasi terbilang sangatlah besar Selain mendapatkan sokongan dari pemerintah dan berbagai investor luar, sebuah studio animasi juga perlu mendapatkan cuannya tersendiri Nah, biasanya salah satu sumber cuan utama bagi para studio animasi adalah dengan mematankan hak intelektual property mereka Dengan melakukan hal ini, sebuah animasi yang pada dasarnya merupakan ide atau karya seseorang dapat dilindungi oleh lembaga hukum Ide atau karya yang dilindungi ini tidak dapat digunakan oleh sembarang orang dan siapapun yang ingin menggunakan property tersebut Mereka perlu mendapatkan izin dari sang pembuat karya tersebut Selain itu, cara ini juga dapat meningkatkan nilai jual dari suatu karya Yang mana ini bakal sangat berpengaruh dalam penjualan lisensi penayangan dari suatu animasi Ketika suatu animasi berhasil ditayangkan di sebuah saluran TV atau bahkan layanan live streaming Disitulah mereka bisa mendapatkan penghasilan Dengan suatu animasi yang telah memiliki hak patent dan ada banyak media yang mau menayangkan animasi tersebut Jelas hal ini bakal mendatangkan cuan yang sangat besar Selain dari lisensi penayangan, hak intelektual property ini juga sangat berpengaruh dalam penjualan merchandise Pengadaan suatu event dan juga kerjasama antar produk atau penayangan suatu iklan Nah, apa yang menurut gue sangat menarik dari animasi Malaysia ini adalah mereka tidak hanya menampilkan suatu produk ke dalam acara mereka Mereka juga memanfaatkan karakter-karakter yang ada di serial tersebut untuk mempromosikan suatu produk yang sedang bekerjasama dengan mereka Dan hal ini jelas sangat menguntungkan dan juga bijak Gak cuma mereka menjadikan animasi mereka sebagai sebuah karya seni Namun di waktu yang bersamaan, mereka juga menjadikan animasi mereka sebagai bahan pengiklanan Namun tidak memasukkan ke dalam cerita mereka Ini merupakan gerakan yang sangat bijak karena dengan begitu Cerita dari animasi tersebut tidak akan menjadi terganggu dikarenakan kemunculan iklan yang random Dengan mereka bekerjasama dengan brand-brand tertentu Mereka tidak hanya membuat brand tersebut dikenal oleh para penonton animasi Melainkan animasi tersebut juga akan dikenal oleh orang-orang yang suka dengan brand yang mereka promosikan Ini merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan kedua belah pihak Nah, faktor berikutnya adalah penyebaran dan juga pemilihan audiens yang tepat Apa yang gue maksud dari penyebaran ini adalah animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya berfokus pada penanyangan di dalam negeri saja Mereka juga sangat konsisten dalam memasterkan animasi-animasi buatan mereka ke berbagai negara Tapi setiap animasi buatan mereka yang sukses pasti selalu bisa sampai ke berbagai negara lain Bahkan hal ini sudah terjadi sejak kemunculan serial Kampung Boy Dengan penyebarannya salas, hal ini jelas akan membuat kartun tersebut dikenal oleh banyak orang Dan juga semakin banyak orang akan menonton animasi tersebut Yang mana ini jelas juga akan menghasilkan cuan yang lebih besar Nah, untuk pemilihan audiens, gue sangat suka bagaimana animasi-animasi buatan Malaysia Dapat menciptakan sebuah animasi yang memang benar-benar bisa dinikmati oleh semua orang Meskipun kebanyakan animasi-animasi tersebut ditunjukkan untuk anak-anak Namun dikarenakan berbagai hal, para penonton anak muda hingga orang dewasa juga sangat suka dengan animasi-animasi ini Betul, aku aja nonton Ada cuma faktor yang bisa membuat para orang dewasa bisa menikmati sebuah kartun anak-anak Membunyai visualnya yang bagus, ceritanya yang menarik, ataupun humornya yang sangat cocok bagi mereka Dan faktor terakhir yang membuat animasi Malaysia bisa terus maju adalah dari perkembangan animasinya itu sendiri yang terus mengalami kemajuan Nah, apa yang gue maksud disini adalah animasi-animasi buatan Malaysia tidak hanya stuck di suatu gaya yang sama Seiring berjalannya waktu, mereka terus mengalami perkembangan Hingga pada akhirnya, mereka berhasil menemukan identitasnya tersendiri dan terus meningkatkan kualitas dari animasi mereka Seperti contohnya adalah sebelum Opin dan Ipin rilis Dimana pada saat itu, animasi-animasi buatan Malaysia selalu didominasi oleh animasi-animasi dengan gaya 2 dimensi Tapi sejak Opin dan Ipin muncul, mereka pun mulai sadar bahwa penggunaan gaya animasi 3 dimensi atau komputer animation Dapat menghasilkan animasi yang lebih bagus daripada 2 dimensi Maka dari itu, penggunaan gaya 3 dimensi akhirnya menjadi sangat diminati hingga menjadi ciri khasnya tersendiri bagi animasi Malaysia Nah, selain dari segi visual, perkembangan animasi ini juga dapat dilihat dari segi ceritanya Dimana awalnya, mereka selalu memiliki cerita yang ringan dan penuh dengan candaan Kini mereka mulai lebih berfokus pada cerita yang lebih berat dan juga serius Kemajuan dari segi cerita ini jelas akan menambahkan audiens yang baru Terkhususnya mereka-mereka yang sangat suka dengan cerita yang serius Dan hal ini jelas akan membuat animasi tersebut lebih memiliki banyak lagi audiens Dan seperti yang kita tahu, semakin banyak audiens Maka animasi tersebut bakal semakin terkenal dan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak Nah, jadi begitulah beberapa faktor yang membuat industri animasi di negara Malaysia bisa sangat sukses Dan di video ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor utama Yang bisa membuat animasi-animasi di negara Malaysia bisa terus berkembang Mulai dari dukungan warga hingga pemerintah Dan juga fokus pada pembuatan animasi ini tidak hanya terbatas sebagai pembuatan karya saja Melainkan mereka juga menjadikan animasi ini sebagai ladang bisnis dengan bekerjasama dengan berbagai brand ternama Sebenarnya dengan video ini, banyak negara di luar Malaysia sana, termasuk negara Indonesia Bisa mengambil contoh untuk terus memajukan industri animasi mereka Jadi ya, bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada faktor lain yang mendukung kemajuan dari industri animasi ini? Well, tulis di kolom komentar di bawah Jadi mungkin cukup sekian dari video gue hal ini Terima kasih atas waktu yang telah leluangkan untuk menonton video gue Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Tonton animasi-animasi dari Malaysia juga gitu ya Upin Ipin bayangin sekarang setiap hari aja aku yang aku setel di TV gitu ya Istilahnya kalau lagi bosen, lagi apa, penat cari-cari stasiun TV yang lain, yang lain, yang lain Yaudah balik lagi ujung-ujungnya Upin Ipin yang ditonton gitu loh teman-teman MNC TV Dari pagi, siang, sore, malam isinya tuh Upin Ipin semua gitu kan Ganti-ganti mungkin Spongebob ya teman-teman Aku tuh cuma sukanya itu antara Upin Ipin, Spongebob Nanti ganti lagi kalau udah sore itu ada Ejen Ali, ada Bobo Boy gitu kan Jadi menurut aku ya sangat-sangat berkembang sekali memang animasi Malaysia ya teman-teman ya Bayangpun orang Indonesia pun sangat suka dengan animasi-animasi dari Malaysia tentu saja Luar biasa memang dukungan untuk animasi Malaysia ya Bukan hanya dari pemerintah, dari warganya Tapi hampir beberapa negara tuh memang suka dengan animasi dari Malaysia ya Karena itu tadi ya Selain kita ngeliat visualnya yang cakep Alur ceritanya tuh bagus Terus gak tau kenapa meskipun diulang-ulang Aku tetap suka gitu kan Dan itu teman-temannya informasi kali ini tentu saja Oke teman-teman demikiannya video kita kali ini Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya Bye bye next time Bye 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 Terima kasih.